Assalamualaikum, menu jualan kita kali ini pizza mini ala itali super ekonomis Rasanya yang enak dan hasil yang banyak, cocok untuk ide jualan Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Siapkan setengah sendok makan ragi instan Kemudian masukkan ke dalam wadah Masukkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian tambahkan 150 ml air hangat kuku Airnya enggak boleh panas ya, cukup hangat kuku aja supaya raginya enggak mati Aduk sampai tercampur rata, kemudian tutup, biarkan selama 10 menit Setelah 10 menit, ragi instannya ternyata aktif ya berbusa seperti ini, berarti kita lanjut untuk ke tahap berikutnya Kalau enggak berbusa berarti raginya mati dan kita harus ganti raginya ya Sekarang kita masukkan 250 gr tepung terigu Kemudian masukkan juga 1.4 sendok teh garam 1 sendok makan SP Aduk langsung menggunakan tangan sampai kalis Sudah tercampur rata dan enggak lengket lagi di tangan Masukkan 2 sendok makan margarin Ulenin kembali sampai kalis Tutup, biarkan selama 30 menit Sambil menunggu siapkan 3 batang daun seledri Kemudian ambil bagian daunnya saja Lalu iris kecil-kecil Masukkan ke dalam mangkuk, kemudian sisihkan Siapkan 25 gr keju Ini aku menggunakan keju merk Pro Cheese yang gold Kemudian kita potong kotak-kotak kecil-kecil seperti ini Masukkan ke dalam piring kecil, kemudian sisihkan Siapkan sosis merah yang murah meriah saja Ini panjangnya kurang lebih 12 cm-an Dan kita siapkan 10 batang sosis Buka dulu plastiknya Kemudian kita potong menjadi 4 bagian untuk per batangnya Adonan sudah mengembang seperti ini Sekarang kita tabur dengan sedikit dengan tepung terigu Lalu kempeskan adonannya seperti semula Pindahkan adonan ke alas kerja Sebelumnya alas kerjanya ini kita tabur dulu dengan tepung terigu Biar tidak lengket Kemudian kita bentuk bola-bola dulu adonannya Oles pisau dengan sedikit tepung terigu Lalu belah menjadi 2 bagian adonannya Kemudian satu bagiannya ini kita bagi menjadi 10 potongan yang kecil-kecil Satu bagiannya kita potong juga menjadi 10 potongan yang kecil-kecil Ambil satu bagian lalu kita bulat-bulatkan dengan cara ditarik mundur seperti ini Supaya nanti hasilnya benar-benar bulat, mulus dan tidak retak-retak Kalau ditimbang masing-masing beratnya adalah kurang lebih 22 graman Dan untuk satu adonan ini kita bisa mendapatkan 20 bulatan Sekarang kita tutup biarkan selama kurang lebih 10 menit Siapkan loyang lubang 4 diameter kurang lebih 11 cm Kemudian oles tipis-tipis dengan sedikit margarin Biar tidak lengket Ambil satu adonan Kemudian taruh di atas loyang seperti ini sambil ditekan-tekan Dan kita isi semua sisinya sampai rata Tusuk menggunakan garpu seperti ini atau dengan tusukan sate juga tidak apa-apa Taruh di atasnya 2 potongan sosis Oles dengan putih telur Oles dengan saus tomat Usahakan ngolesnya sampai memenuhi permukaan adonan Beri atasnya mayonaise dengan cara zigzag seperti ini Tabur dengan potongan keju Terakhir kita kasih irisan daun seledri secukupnya Nyalakan api kompor Semua adonannya sampai selesai Terlihat begitu tipis ya Seperti pizza itali yang kalau hangat dia itu agak kres gitu Tapi kalau sudah dingin dia malah tetap lembut Untuk jualan bisa kita kemas dengan plastik oppe ukuran 12 x 12 ditambah 3 cm Kemudian masukkan pizza mininya saat pizza mini sudah dingin Enaknya pakai plastik oppe itu Sudah ada lemnya ya teman-teman Jadi gak ribet lagi untuk kita menambahkan lem Harganya pun murah kok cocok banget untuk kita mengemas pizza mini seperti ini Secara tampilan menarik banget ya teman-teman pizza mininya Dia itu tipis bagian belakangnya pun gak gosong gitu Warna coklat bagus Dan dia itu gak nempel ya teman-teman Mayonnaise dengan plastiknya itu dia gak nempel Karena tadi sudah benar-benar mateng Nah ini saat kita belah Dia itu benar-benar lembut ya teman-teman Bukan yang alot gitu Tapi benar-benar empuk banget Dan rasanya pun enak ya teman-teman Saat hangat dia itu bisa crispy loh Dan rasanya tuh lembut banget walaupun sudah dingin Nih terlihat ya serat rotinya pun ada Enak banget pokoknya Dari anak-anak sampai orang dewasa juga suka Dari modal kurang lebih 25.920 rupiah Dapat 20 piece Modal per piecenya jatuh di 1.295 rupiah Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh